Halo semuanya, ini Anggar Rizky dan selamat datang kembali di video saya. Dan di video ini, saya akan menunjukkan apa yang WordPress dan bagaimana menginstallnya di server kami. Oke? Yang pertama, saya harus beritahu apa yang WordPress. WordPress adalah aplikasi web. Anda bisa menggunakan website yang cantik seperti blog, app, dan kami suka menggunakan WordPress. WordPress adalah free dan pre-slist pada saat. Untuk pre-slist adalah WordPress.com Jadi, kita punya WordPress yang berbeda di sini. Ini untuk komersial dan ini untuk gratis. Oke? Jika Anda ingin gratis WordPress, Anda bisa download dari WordPress.org Tetapi jika Anda ingin gratis dan mudah, Anda harus menggunakan website dari WordPress.com Oke, guys. Tetapi ini adalah Pipe. Anda perlu harganya untuk menggunakan ini. Oke? Oke, guys. Jadi, kita akan menggunakan WordPress.org Ini adalah free dan kita bisa menggunakan dan custom. Dan kita bisa melakukan apa-apa untuk website kita menggunakan WordPress.com Oke? Jadi, saya akan download ini. Oke? Saya akan download ini. Oke? Oke, guys. Dan selanjutnya, kita perlu bersiapkan server. In this case, saya akan menggunakan XAMPP dari ApacheFrance.org Oke? Jadi, jika Anda menggunakan Windows, Anda bisa download di sini. Jika Anda menggunakan Linux, download untuk Linux. Dan saya menggunakan Mac dengan sistem operasi OX. Oke? Jadi, saya akan downloadnya. Oke? Jadi, saya sudah download XAMPP. Dan saya akan installnya. Saya akan download XAMPP. In this case, saya hanya klik pada pagi Mac. Dan jika Anda menggunakan Windows, Anda perlu klik pada pagi dan klik pada pagi. Dan menggunakanın next, 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 next. Seperti ini. Oke? Atau 09 dan jika anda install. Oke. Jadi, saya akan menggunakan susan XAMPP. Saya akan mendapatkan sedikit yang WordPress. Dengan WordPress, Anda bisa create content, manage the time, edit the content, and delete It's like the content management system, you can handle it with your time and server You can handle it, ok guys? WordPress will allow you to make the e-commerce using the plugin is WoEcommerce In this playlist about WordPress tutorial, we will learn how to deeper with WordPress But in this video, we have installed it and we gonna make it into our server and test it Ok guys, still install the WordPress Yep, it's done to install it and then we just need to launch the samepp and finish it Ok, this is the dashboard for somepp And this is your database, I will show you Oh, we have the rejected Ok, so I will close it guys And then manage the server Ok, so I will restart Ok, so I will restart apache web server dan mescale database untuk server kita di localhost ok, masih running kita coba lagi ok guys, ini adalah database kita ini adalah database kita dan kita akan bekerja dengan database nanti selanjutnya, saya akan install wordpress saya sudah download wordpress saya akan di finder dan saya akan double click dan sekarang saya akan copy file ini copy dan pergi ke desktop sorry, pergi ke application dan sama dan htdocs jadi saya paste di sini ok dan selanjutnya kita akan menggunakan wordpress menggunakan localhost dan directory adalah wordpress ok jadi kita ada beberapa configuration untuk server kita nge-tuc code jadi yuk kita perlu create basis data nge-tuc database nge-tuc kita akan create wordpress and now we need to change the username is root and password is empty and database host is localhost okay so I will submit run the install sorry we have the mistake right here okay I will copy copy this oh yeah guys I'm sorry I'm forget to tell you what's the text editor we will need I'm using the subline I'm using the subline text version 3 so I will edit my WordPress using a subline I will create a new file and I will open my WordPress in the application and some pp and a hat redox and we drop this directory into the subline like this and I will configuration the database is like a config a sample and I will paste right here save it and then we will try again render install let's go the username is solby root submit I can create the wp-config the file okay so I will copy and create a new file and paste right here and we give name is wp-config okay and next we try again okay we have installed the our database using a WordPress this is the site title you can create create your set title in this case I will create the angle set okay and for the username is like a administrator you can login using the okay and the password it shall be our password my password is my sorry okay and your email you can create the your email okay and install the WordPress you can download the subline types for table ubuntu and uxx okay okay this is the our username so I will login again and I will check the remember me so I don't need to login again if I want to manage my WordPress it's like the remember me okay never so this is the our dashboard for our WordPress we can access the our WordPress from this okay here we go this is your first site using a WordPress this is the basic theme you can manage the post right here so I will I will show you how to create a new post I will trace it again and we will add new the post my first post okay so this is the title for our post and you can type blah 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 right here hello world okay guys so we publish you can save a post as a draft you can save a post you can preview the post before you publish it the post it should be like this okay so I will publish and we can fill a post and we can fill a post like this okay and when when I refresh my patch my first post okay okay guys so in this video I think just enough we will learn so much about WordPress later okay guys in this video I'm only show you how to using the WordPress how to install it and the next video we will learn about another WordPress okay guys so I hope you can understand my tutorial and don't forget to subscribe me and nice to meet you from Indonesia Angga Rizki